Video tutorial, cara mengetahui password wifi yang pernah terhubung di handphone. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Di video ini saya memakai handphone merek Samsung. Mungkin bisa berbeda dengan handphone merek yang lain. Kalian bisa menyesuaikan. Pertama, kalian masuk ke setting atau pengaturan. Lalu pilih perangkat yang tersambung. Pilih wifi. Pilih tombol setting pada jaringan wifi. Pilih kode QR atau barcode yang ada di bagian bawah. Lalu kalian screenshot, atau pilih simpan sebagai gambar. Selanjutnya masuk ke Play Store. Kalian ketik QR Code. Pilih pembaca QR atau kode batang dan install. Tunggu proses installnya sampai selesai. Jika sudah, kalian pilih open. Jika muncul notif, pilih saat aplikasi digunakan. Pilih tombol gallery, untuk mencari gambar QR Code yang tadi sudah disimpan. Dan kalian pilih gambar QR Code-nya. Selesai. Maka akan muncul dan tertera nama jaringan wifi-nya beserta password-nya. Selanjutnya, untuk membuktikannya, kita kembali ke Home. Pilih Wi-Fi. Pilih tombol setting Wi-Fi. Lalu pilih lupa untuk menghapusnya. Sekarang kita pilih lagi Wi-Fi-nya. Dan masukkan password yang tadi sudah dimunculkan. Ini password-nya, PA55W0RD. Kita masukkan password tersebut, dan pilih sambung. Dan ternyata Wi-Fi-nya berhasil terkoneksi. Sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Like dan subscribe, jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, next time. Sampai jumpa di video berikutnya.